ta'wil, ta'wil artinya mengarahkan ayat atau hadith itu pada makna yang tidak zahir pada makna yang tidak zahir karena ada dalil itu namanya ta'wil misalnya seperti ar-Rahmanu alala arash istawa Tuhan yang maha pengasih beristiwa kepada arash atau beristiwa di atas arash kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf istawa itu pendekatannya ta'wil artinya apa? hanya Allah yang mengetahui makna ta'wil makna istawa istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya ini kalau yang ta'wil ada yang ta'wil kalau yang ta'wil bagaimana? istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arash ini dua pendekatan lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabihah yang sekarang diikuti oleh wahabi wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat menetapkan kata wahabi istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arash ini kata mereka ini isbat ini ini pendekatan orang wahabi mengapa mereka menyebut isbat? mereka untuk menyendir bahwa golongan yang melakukan ta'wil atau ta'wil ini berarti ta'til atau menafikan terhadap ayat mutasyafihat sebenarnya bukan ta'til bukan meniadakan bukan menafikan tetapi bagaimana? itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzeh sebenarnya itu jadi bukan isbat isbat itu bukan dari ulama salaf tetapi dari orang-orang mujassimah kalau yang dari para sohabat kalau yang generasi sohabat itu antara ta'wil dengan tafrit ini contoh misalnya di dalam ayat kursi ada ayat kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini yang namanya kursi kan tempat duduk kursinya Allah mencakup langit dan bumi tapi ternyata ada ulama salaf Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi disini adalah ilmuhu ilmunya Allah jadi ta'wil maupun tafrit yang diambil oleh ahlus sunnah wal jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sohabat dan murid-muridnya itu yang kita ambil jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah ini kata Ibnu Abbas itu yang kita kita ikuti dan banyak contoh-contoh ta'wil atau isbat atau tafrit yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara ahlus sunnah wal jamaah di satu sisi dengan kelompok wahabi di sisi yang lain nah karena pendekatan ini maka ahlus sunnah wal jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa istawa itu maknanya dua apa yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya ini ulama salaf atau ulama sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khulaf istawa itu artinya Allah menguasai Allah yang mengatur arash kalau wahabi mengertikan Allah bersemayam bertempat di arash itu wahabi kalau ahlus sunnah tidak mau pada itu mengapa? karena Allah mahasuci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat itu namanya keyakinan ahlus sunnah wal dan ini keyakinannya umat islam yang selalu menebarkan kedamaian menyebarkan islam kemana-mana dan ini keyakinannya para pejuang islam termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayubi Wahabi itu mujassima apakah wahabi itu mujassima mujassima itu artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk mengatakan bahwa Allah itu memiliki jisim sama dengan makhluknya itu bahasa lainnya mujassima bahasa lainnya musyabbiha bumatfila itu bahasa lainnya ini dalam nama-nama dan sifat ini ada perseturuan di tengah para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan orang yang menyimpan dari jalan ahli sunnah wal jamaah perseturuan ini sudah ada dari masa ke masa sudah ada dan akhirnya ahli sunnah selalu terjaga selalu terpelihara di dalam hal tersebut dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala juga dikatakan sebagai apa sebagai mujassima katanya perhatikan saya bacakan dari kalimat Syekh diri salanya kepada penduduk Qasib kata beliau atakidu anna allaha subhanahu wa ta'ala laysa kamiflihi syekh saya berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun wa huwa sami'ul basir dan dialah Allah maha mendegar lagi maha melihat saya tidak akan pernah meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dengannya jadi kalau maksudnya kalau misalnya dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah memiliki wajah Allah memiliki tangan saya tidak akan menafikan itu karena Allah yang menetapkan tapi sudah jelas ya Syekh tidak menyerupakan Allah dengan siapapun ini jelas dan saya tidak akan merubah firman Allah dari tempatnya dan saya tidak akan melakukan ilhad penyimpangan penyelewengan di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah dan saya tidak akan bagaimanakan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya tidak akan persamakan sifat-sifat Allah ta'ala bi sifati khalkihi dengan sifat-sifat makhluknya karena Allah ta'ala tidak ada yang sepadan dengannya tidak ada yang semisal dengannya tidak ada tandingan baginya dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya jelas ucapannya Syekh? ini bisa dikatakan Syekhnya Mujassima mengatakan Allah sama dengan makhluk nada dari bahasa beliau di situ jelas ya? cuma ini yang menjadi masalah sebagian orang seperti itu ini saya berikan kata kuncinya supaya kita mengerti kenapa ada orang yang menuduh Mujassima? sebab asalnya dia juga Mujassima asalnya dia juga Mujassima tapi dia tidak setuju dengan hal tersebut makanya dia membelok ke arah yang lain ini terima dulu kaedahnya seperti itu jelas ya? rinciannya begini dalam nama-nama dan sifat itu ada tiga kelompok ya ada kelompok ahli sunnah dia berada di pertengahan mereka berpegang dengan ayat Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat jadi dalam ayat ada dua pertama Allah disucikan dibersihkan dimuliakan tidak sama dengan makhluk dan yang kedua ditetapkan nama dan sifat sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah penetapan ini adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan pasti tidak sama dengan makhluk selesai ahli sunnah ya menyimpang dari prinsip ahli sunnah ini dua kelompok kelompok yang pertama namanya kelompok muabtilah dan kelompok yang kedua namanya kelompok musyabbiha musyabbiha ini banyak namanya bisa disebut musyabbiha mumathila mujassima jelas ya ini yang disebut oleh mereka ini belakangan mujassima baik muabtilah ini ada lima kelompok di dalamnya muabtilah ada kelompok jahmiya mu'tazila maturidiyya kullabiyya dan asyariya ada lima kelompok ya bersyirikat di dalam menolak sifat-sifat Allah tapi ada yang ekstrim dan ada yang menolak sebagiannya saya jahmiya menolak seluruh nama dan sifat kecuali sifat al-wujud sifat ada nah dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada tidak berani jelas ya orang-orang mu'tazila dia berkata kita tetapkan nama kita tolak sifat nah ini paling lucunya orang mu'tazila nama Allah as-sami' yang maha mendengar iya kita tetapkan nama Allah yang maha mendengar as-sami' apakah Allah punya sifat pendengaran tidak Allah tidak punya sifat pendengaran bagaimana masalah akal dikatakan yang maha mendengar tidak ada pendengarannya ini paling lucu mu'tazila jelas ya kelompok yang ke tiga dan keempat kelima ini ini mereka tetapkan nama tetapkan sifat hanya saja di dalam penetapan sifat disini mereka berbeda kalau kullabiyah dia tetapkan dari sifat apa namanya datia Allah subhanahu wa ta'ala ada pun sifat yang bersifat ikhtiaria yang dilakukan oleh Allah dengan kehendaknya ini ditolak oleh mereka ditakwilkan oleh orang-orang kullabiyah kalau orang-orang maturidiyah dan asyariah mereka untuk semua sifat mereka hanya menetapkan kalau orang asyariah dia tetapkan tujuh sifat kalau maturidiyah dia tetapkan delapan sifat saya tapi mereka tetapkan nama-nama mereka tetapkan apa nama-nama jelas ya ini kelompok al-mu'abdillah kalau musyabbiha ini musyabbiha mujassima yang mengatakan Allah punya tangan tangannya sama dengan tangan kita Allah punya wajah wajahnya sama dengan wajah makhluk ini mujassima namanya sekarang ahli sunnah dituduh mujassima dari ucapan sheikh tadi cocok sheikh dikatakan mujassima jauh sama sekali sekarang tadi saya katakan setiap orang yang mu'abdillah ini orang asyariah itu juga mujassima dan sebaliknya setiap mujassima mu'abdillah juga sama saya terangkan satu sudut saya orang mu'abdillah kenapa dia mujassima juga sekarang ketika misalnya Allah subhanahu wa ta'ala di Nabi SAW menerangkan bahwa Allah tetapkan sifat turun untuk dirinya kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabinya tidak ada lebih tahu tentang Allah melebihi siapa Nabi Muhammad SAW turun itu apa bahasa Arab jelas makna turun jelas ya bahasa Arab jelas makna turun hakikatnya bagaimana tidak ada ahli sunnah yang bertanya tentang kaifian sebab ini dari perkara gaib itu tidak boleh ditanyakan tetapi yang pasti Allah itu turun sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya tidak sama dengan makhluk itu keyakinan ahli sunnah ini datang orang-orang mu'abdillah oh ini tidak boleh dikatakan Allah turun sebab yang dia pikir seperti misalnya seseorang itu turun dari kursi ke bawah dari rumah dia turun ke bawah ini dia sudah pikir berarti asalnya dia sudah musyabbiha mujassima cara berfikirnya sudah seperti itu karena dia berfikir seperti itu maka dia perlu untuk mentawil kalau begitu turun ini jangan kita artikan turun ya Allah dengan datnya tapi kita artikan turun rahmatnya turun keberkahannya kenapa diarahkan ke situ sebab dia sendiri sudah mujassima dari awalnya dia itu pikirannya kalau kita bilang seperti itu maka Allah turun benaran itu yang dia pikir apa namanya seperti dia turun makhluk turun itu yang dia pikir tapi kalau ahli sunnah dikatakan bahwa Allah turun dengan hakikatnya bagaimana turunnya itu perkara gaib kita tidak tahu yang jelas kaida kita Allah tidak serupa dengan suatu apapun ingin lebih tahu daripada Nabi Nabi yang berkata Allah turun ke langit dunia kok kamu mengalahkan kemakna yang lain jelas ya ini cara ahli sunnah di dalam memahami dari apa namanya sifat-sifat ini dari pembahasan akhidat dibahas oleh para ulama rahimahumullah secara mendalam selamat menikmati